Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi di sore hari sahabat semua hari ini kita mereview kembali anggur yang ada di depan toko ini di depan agro lindo lainnya ada beberapa varietas anggur ya nampak seperti trans dan Inel Angelica ada beberapa yang kita lakukan pada sore hari ini ya sore hari ini kita mau memperbesar anggur ini setelah lima hari kita datangkan dari luar provinsi ini kalau kemarin masih tampak kayaknya baru lepas dari sungkup ya ini sudah terlihat daun sudah megar semua ya jadi menurut saya sudah siap untuk di tempat baru nah ini rencana kita kita besarkan seperti ini di dalam planter bag nah nanti kita taruh di atas kita lihat ya bagaimana kondisi di atas prosesi pembesaran bibit anggur ini Oke kita naik ya nih karena masih ala kadarnya seperti ini ini proses naiknya kita masih tarik manual dengan tambang Oke ya kita naik Bismillahirrahmanirrahim ini tampak beberapa anggur kita kita perbesar di atas ya itu tampak toko ini alami kegiatannya ya Nah kayak gini tampak pembesaran anggur kita ini sudah kisaran 2-3 bulan ya sudah hampir 2 meter ini ada yang lebih ini ketinggiannya untuk ketinggian nah ini posisi anggur yang kita berbesar ya ini sudah kita kelompokkan ini sementara yang ready akademik Ninel Jackson kemudian banana kemudian apa ini rumba kemudian katra dan apa lagi ini Benny apa ini Rosario Julian Everest trans kemudian halloween bersama ini tikson kemudian apalagi ini Wina kemudian Harold ada 15 varian disini ini juga tanpa tambahan yang sudah kita miliki ini Angelica kemudian ini aneka varian trans ya ini kita sambung dari batang bawah yang sudah kondisi hidup di planter bagi ini Oke kita sembari cek kondisi bibit Hai yang kita tanam tadi kebetulan belum kita dokumentasikan untuk kondisi perakaran bibit yang kita tanam seperti ini ya kita cek ya Oke sahabat semua ini kondisi bibit yang kita siapkan tadi ya ini kita tambahin posisi planter bagi posisi planter bagi yang masih kosong daripada kosong kita isi dengan bibit yang sudah ada ya dan tentu dengan posisi yang jumlahnya atau stoknya banyak ya ini yang pertama akademik akademik masih bisa tiga lagi ini sudah kita sesuaikan ya atau begini berdekatan ini akan demi oke ya sebelum kita tanam bibit yang telah kita dapatkan ini sebaiknya bibit yang baru datang kita karantina terlebih dahulu artinya kita taruh di tempat yang tidak terlampau panas atau tempat yang iup ya kemudian kita maksimalkan penyiraman agar tanaman itu betul-betul bisa beradaptasi dengan kondisi baru bagaimanapun juga antar daerah tentunya memiliki kondisi yang berbeda terlebih kalau kemudian kita mendapati bibit itu dalam kondisi masih baru lepas sungkup ya jadi tanaman itu akan ya istilahnya kesulitan untuk beradaptasi ya karena pertama dari segi kondisi daerah jelas berbeda kemudian yang kedua yang sebelumnya masih di tempat keduk atau dibawah sungkup kemudian kita langsung taruh di tempat terbuka atau panas tentu dia akan stress ya untuk mengurangi itu kita karantina terlebih dahulu nah kalau menurut saya karantina yang kita lakukan paling tidak ya tiga hari ya atau ini kebetulan sudah lima hari karena kita kemarin mendapati bibit ini masih atau baru lepas sungkup itu tampak ya bagian pucuk terutama itu ada yang seperti ini ada yang masih kayak gini ini kondisi rata-rata sudah tegak ini kemudian yang kedua daun ini sudah terbuka pucuknya itu sudah terbuka kalau kemarin itu ada yang kayak gini ada yang macam-macam gitu ya Nah kemudian yang selanjutnya kita cek ya untuk kegiatan kita hari ini Oh ya ada beberapa yang perlu kita siapkan sebelum kita lakukan penanaman bibit nah ini yang kita lakukan ya yang pertama adalah tentunya kita siapkan media tanam kita pastikan media tanam itu sudah betul-betul siap untuk di guni tanaman ini ya ya misalnya kalau pun pakai pupuk pupuknya sudah betul-betul sudah tidak mengeluarkan panas ya kemudian yang kedua kita pastikan kondisi tanaman sudah siapnya seperti ini ini sudah siap kemudian selanjutnya kalau di tempat yang seperti ini bercampur seperti ini sebisa mungkin identifikasi tetap dilakukan artinya pemberian identitas pada tanaman ini tetap dilakukan agar apa ke depan kita bisa memastikan bibit ini jenis apa atau varian apa atau barangkali perlu perlu perlakuan apa dari masing-masing varian ini ya yang kita lakukan cukup sederhana kita pakai spedol ini ini enggak permanen tapi diisi permanen sama-sama-sama ini tadi kita cek beberapa ini tampak masih bisa nempel kuat ya nanti kita backup kembali untuk identitas tanaman itu oke selanjutnya ini kita cek kondisi akar tanaman ini ya semoga bagus sembari kita tanam cukup kita buka seperti ini kalau medianya itu sudah seperti agak-agak ambrol seperti ini kita kencangkan ya kita kencangkan agar saat plant apa kali bag ini kita buka nanti tidak ambil Alhamdulillah ini tampak akarnya sudah cukup bagus dari informasi pembibit kemarin itu sudah masuk dua bulan ya dua bulan lebih dan ini tampak ya akarnya sudah cukup bagus nampak di beberapa tempat oke ya kita tanam kita cek yang selanjutnya nah kayak gini kalau media kondisi ambiar kayak gini nah kita kuatkan lagi ya agar saat kita buka politbag tidak ambiar tapi akar sudah cukup bagus ya belah ini nampak ya terangkarnya bagus ya oke kita tanam satu lagi untuk varian akademi nah kalau kondisinya bagus kayak gini tidak perlu kita apa ya memampatkan ya nah ini perakaran pipit kita cukup bagus nah kayak gini wah mantap ya nah mantap untuk kondisi akarnya pipit ini cukup mantap mudah-mudahan nanti segera bisa menyesuaikan di tempat barunya ya oke ya ya kemudian untuk selanjutnya ini minil oke 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 nah ini batangnya besar batang bawahnya besar ini mudah-mudahan akarnya juga besar ya kita lihat ya bismillahirrahmanirrahim Oh iya, jangan lupa, belum kita melakukan punan aman sebelum ini, tetap kita lakukan 2 kali ya. Dan kita mendapatkan punannya. Nah, ini, akarnya juga cukup terus. Gampang ya? Sisi yang lain. Bagus. Bagus ya? Ini, satu lagi untuk Minel. Wah, ini jelas bagus ya. Ini akarnya sampai menjulur ke luar seperti ini. Ini akarnya ini. Mudah-mudahan segera menjulur ke media baru. Mantap ya. Mantap. Selanjutnya, ini varian banana. Kita cek ya, untuk varian banana. Dan perakarannya juga seperti varian sebelumnya. Wah, mantap sekali akarnya. Nah, ini. Akarnya sudah cukup berkembang seperti ini. Sisi yang lain kita cek. Nah, sama. Ya. Akarnya mantap. Satu lagi untuk varian banana. Satu lagi untuk varian banana. Kita lihat ya. Wah, mantap juga akarnya. Berarti. Berarti hampir semua bibit yang kita tanam hari ini. Perakarannya sudah cukup bagus. Ya. Ini karian MF. Kita cek juga ya. Ini tinggal satu lubang lagi. Kita cek ya. Wah, cukup bagus juga. Berarti benar ini. Ini bibit yang kita tanam ini. Ini kemungkinan besar memang betul. Satu umur ya. Jadi, kondisi akarnya. Kemudian dari segi daun yang keluar ini. Ini kisaran 20 cm ke atas semua ya. Nah, langkah selanjutnya. Media yang sudah kita siapkan ini. Ada beberapa yang kondisinya terlihat kurang ya. Ataupun cukup rendah. Nah, yang seperti itu kita tambahin medianya ya. Agar ya sama. Kemudian yang kedua ya maksimal volume dari plunker bag yang kita siapkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, sudah kita tanam semua. Untuk penanaman sore ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 22, 32 33 Oke, sore ini kita nanam 33 bibit anggur ya Dengan varian 15 Mudah-mudahan mengenapi varian Atau koleksi tanaman kita ya Di kebun Raja Tani Buelali Nah, untuk selanjutnya Setelah kita tanam Kita pastikan bahwa tanaman ini sudah kita siram dengan maksimal ya Jadi kita siram agar kondisinya tidak terlalu membuat tanaman ya Kita siram Terima kasih telah menonton! 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 15 varian dan kemudahan memberikan serbaikan kita bersama ya monggo sahabat semua kadangkali ada yang ada ini baru ataupun ada saran kritik sangat terbuka monggo komentar video ini ya semoga bisa bermanfaat untuk saya dan semua penghobi anggur khususnya dan pertanian pada umumnya ini tanaman kita tanam di banderbeck volume 35 liter kalau yang dibawa itu juga sama 35 liter alhamdulillah sudah bisa berbuah setelah kisaran 8 bulan penanaman seperti ini oke begitu sahabat semua untuk kegiatan kali kita kali ini kita akhiri dengan hamdallah alhamdulillah besok kita cek kembali bibit ini diantaranya kita ngecek kondisi tanaman kemudian yang kedua kita sembari memotong beberapa tunas yang belum kita kehendaki nah kayak gini ikan ngecek kondisi tanaman agar pertumbuhan kompos pada salah satu ataupun batang rimbarnya nanti begitu sahabat semua salam sehat semangat raja tanipu elali indonesia sampai jumpa di depan selamat menikmati selamat menikmati